Pemerintah menyebut skema baru pensiun pegawai negeri sipil, PNS, di daerah akan ditanggung masing-masing pemerintah daerah, adapun anggaran akan dibayarkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, APBD. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rahmatawarta mengatakan, salah satu penyebab besarnya anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN, untuk membayar pensiun PNS baik di pusat dan daerah. Pensiunan PNS ditanggung pemerintah pusat, walaupun PNS diangkat daerah, fair tidak sebenarnya, tidak fair toh, Ujarnya saat konferensi PERS, Senin, 29 Agustus 2022, menurutnya saat ini pemerintah sedang mengkaji skema baru pensiun PNS, adapun pembayaran uang pensiun abdi negara tersebut telah membebani APBN sebesar Rp2.800 triliun. Jadi pemerintah pusat menanggung siapa? Ya jasa PNS yang di pusat, PNS daerah siapa yang memanfaatkan jasanya? PEMDA? Jadi yang harus menanggung PEMDA, ucapnya.